Parhat Abbas mengatakan rei utami Fablobenu ditetapkan sebagai tersangka ikan asin Sebagaimana dilansi dari detik news Pengacara Parhat Abbas menyebut rei utami dan Fablobenu Sudah ditetapkan polda Metro Jaya sebagai tersangka kasus ikan asin Sudah, kata Parhat Abbas saat dimintai konfirmasi Perihal penetapan status tersangka rei utami dan Fablobenu Kamis 11 Juli 2019 Parhat Abbas menyebut rei utami dan Fablobenu ditetapkan sebagai tersangka setelah pemeriksaan 1x24 jam Perihal apakah kliennya ditahan atau tidak, Parhat menyebut itu kewenangan polisi Kemudian untuk bisa membuktikan itu hak polisi menahan atau tidak menahan, ucap Parhat Abbas Virus Arafik dalam kasus ikan asin melaporkan Gali Kinanjar berserta rei utami dan Fablobenu Yang mengunggah video tersebut Dalam pemeriksaan sebelumnya rei utami dan Fablobenu dikecar Penyidik seputar pembuatan vlog ikan asin Polisi ingin menggali peran keduanya dalam proses pembuatan vlog tersebut Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih.